oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di channel Limbo Praunaga oke di hari ini kita mau coba lihat lagi ya kira progres apa saja yang sudah mulai ada perubahan sedikit nanti kita lihat di dalam bagaimana progresnya ya oke jadi bagi teman teman yang baru gabung yang baru nonton channel kita yang baru kunjungi channel kita jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share di dislike jika tidak disuka dan dinyalakan lonceng notifikasinya biar teman teman tidak ketinggalan updatean pengerjaan dalam kalangan kapal kita oke kita langsung lihat ke dalam saja ya oke teman teman jadi ini ya ada persiapan mal, ada pencetakan lagi satu unit speedboat yang besar ya kemudian disini juga oke teman teman disini lagi buat dinding dari speedboat pesanan dari mana kemarin dari kokoy oke itu bang isah dan yusman lagi pembuatan dindingnya dinding speedboat kiri kanan ini yang sudah selesai oke dan ternyata teman teman ini ada bang isah dan bang yusman ini ternyata fansnya dayang lola dan bung eda begitu ya mantap oke disini juga lagi bersih-bersih ya mal untuk pencetakan bagian atas dari speedboat nah ini ada berapa unit yang mau dicetak oke ini lagi dibersihkan malnya ya oke ini yang katinti yang kemarin dicetak itu belum diangkat dari malnya ya karena berhubung teman teman yang dua itu yang kerjakan mal ini apa cetakan ini lagi sakit tiba-tiba kena demam tulang efek capek teman teman jadi ya ini belakangan nanti diangkat dari malnya kemudian disini juga ada satu unit speedboat alhamdulillah ya teman teman banyak pesanan speedboat kali ini oke katintin juga ini lagi sudah selesai pemasangan senta disana masih cetakan bagian luar oke mantap oke teman teman jadi ini ya kapal transportasi pesanan dari konal utara untuk mesinnya sudah datang itu satu sudah dimasukkan ke dalam kemudian ini lagi satunya masih di luar ya kemarin terlambat datang karena masih di servis ya dan itu yang bawa mesinnya kemarin ya oke ini di harga 100 jutaan teman teman silakan untuk penyatanya informasi lebih jelasnya silakan hubungi Bapak Ladai atau Bapak Sipu ya nomor handphonenya ada di bawah video atau di deskripsi video ini oke dan berikutnya ini ada proses pendempulan dari speedboat pesanan Kabaena ini untuk proses detailingnya ini memang butuh waktu yang lama ya karena dia harus rapi nah dengan Bang Romy oke teman teman mantap pasang target lagi proses pendempulan terapian detailing langsung dicat nanti ya oke dan speedboat Morowali sudah pemasangan ini ya apa namanya ini untuk persiapan bagian samping speedboat kemudian ini yang satunya sudah dipasang bagian atas bagian depannya ya kap depan oke yang di belakang juga kokoi belum ini ya masih cetak bagian atasnya juga dan yang di sampingnya ini bodi batang pesanan dari bungi pesanan dari bungi ini lagi proses finishing bagian dalamnya sudah dicat semua ya biru tinggal perapian lagi oke di harga 35 juta tanpa mesin tanpa kemudi ya mudah-mudahan cepat selesai ya dan juga teman teman yang lain juga di bersih kesehatan biar pekerjaan pekerjaan lainnya bisa selesai dengan waktu yang sudah ditentukan cuma kemarin kita ada dua orang teman ini yang sakit jadi ya memang harus istirahat oke jadi ini teman kita yang dari konar utara yang bawa mesin kemarin ya empat buah 4 buah buat apa itu bang? kemarin waktu bawa mesin pakai mobil apa? pakai mobil track 3x4 oh sendiri saja yang ngantar ya? 3x3 terus yang duanya mana? Kona Bali mantap mantap dari konar utara? iya oke jadi teman teman itu ya tadi update-update pengerjaan dalam galangan kapal sementara itu saja dulu ya kita lanjut nanti di update berikutnya intinya semoga teman teman disini diberi kesehatan selalu ya oleh Allah SWT amin biar pengerjaan dalam galangan kapal bisa cepat selesai oke jadi untuk video kali ini saya cukupkan sampai disini dulu kita lanjut di update pengerjaan berikutnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati